Pejabat Bupati Ogan Komering Ulu, Haji Teddy Melwansa langsung turun melakukan tes wawancara untuk mencari Direktur PDAM Tiritar Raja pada tahapan seleksi. Seleksi dilaksanakan dengan uji kerayakan dan kepatutan sesuai dengan aturan yang ada. Seleksi mencari dirut perusahaan daerah air minum Tiritar Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu memasuki babak akhir. Pejabat Bupati Ogu turun langsung saat tes wawancara terhadap empat calon yang telah lulus dari tahap sebelumnya. Hal itu dilakukan oleh Teddy Melwansa guna memastikan seleksi berjalan dengan baik dan mendapatkan dirut yang benar-benar sesuai kualifikasi guna untuk memperbaiki perusahaan daerah plat merah itu. Teddy memastikan setelah melihat secara langsung proses dari tim panitia pelaksana perekrutan tirut PDAM Tiritar Raja telah sesuai dengan prosedur dan diikuti oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Bahkan dari sekian peserta, rata-rata adalah orang-orang yang berasal dari luar Kabupaten Ogu dan Kabupaten Ogu dengan segudang pengalaman yang ada. Semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan pengalaman, ekspert di bidangnya. Nah harapan kami mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, betul-betul calon direktur utama yang dapat memperbaiki tata kelola PDAM Tiritar Raja. Bukan hanya secara internalnya saja, SDM-nya, kinerja pegawainya, tapi juga secara eksternalnya bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan aksi-aksi nyata untuk dalam rangka kami ingin meningkatkan pendapatan-pendapatan asli daerah melalui. Direktur yang lama itu kan pensiun, jadi kita melakukan rencana UKK, yang dapat kita menelayakan, dan Pak Buati menegaskan karena kondisi PDAM Tiritar Raja Raja dalam kondisi yang kurang-kurang baik, kita akan diminta agar seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan profesional. Langkah itulah menjadi garis kebijakan kami dari timsel untuk menghasilkan calon direktur yang berkualifikasi. Dinyatakan terpilih sebagai dirut PDAM Tiritar Raja Bertu Darmo Pojo Asmanto, asal Bekasi, Jawa Barat. Dedy Meluansa berharap dirut yang terpilih dapat meningkatkan pelayanan serta PAD Kabupaten Ogan Komoring Ulu. Dari Ogan Komoring Ulu, Wideri Agustino, INews melaporkan.